Torik Sok lihat Fuji bersalaman hingga pelukan dengan ibundanya di rumah Anang dan Bunda Asanti, Fuji Utami mantan kekasih Torik tersebut saling bertemu di kediaman Asanti, tak hayal terlihat dari wajah Torik saat kehadiran Fuji dan bersalaman hingga pelukan di depan Torik tersebut dengan geni Faruk atau lebih dikenal ibunda Atta. Selain itu selebgram Fuji Anti Utami atau Fuji membagikan beberapa momen istimewa di Hari Raya Idul Fitri 1445H bersama keluarga besarnya. Dalam potret yang dibagikan pada Rabu Pagi di laman Instagram pribadinya, Fuji dan Ibunda, Dewi Zuryati, tampil menawan dengan busana serba putih. Ayahnya, Haji Faisal, memakai kemeja lengan panjang warna biru bermotif garis-garis. Sang kakak Frans memakai kemeja lengan pendek warna biru-biru dan abu. Adapun Fadli mengenakan kemeja lengan panjang warna biru dan putih. Dan untuk Galaskai Andriansyah, putra mendiang Febri Andriansyah atau Bibi dan Vanessa Angel, memakai kostum Spiderman. Dalam caption unggahan tersebut, Fuji pun menyampaikan ucapan permohonan maaf lahir dan batin dari keluarganya. Kami segenap keluarga Spiderman mengucapkan Minal Aydin Walvaizin mohon maaf lahir dan batin semuanya. Selamat lebaran, tulis keterangan unggahan tersebut, seperti yang kita ketahui berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak seregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April.